Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baga selalu Amin Balik lagi nih ke video sederhana aku Bunda Amizan Masya Allah Alhamdulillah senang bang rasanya Masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini Dan masih bisa sapa-sapa teman-teman Kesemua secara online Nah video aku kali ini kelanjutan dari video aku sebelumnya Karena durasinya panjang banget Tadinya sih mau aku bikin satu ya teman-teman Tapi aku gak bisa upload Di sore hari jadi sekarang tuh Aku uploadnya udah mulai dua kali Satu hari dan insya Allah Semoga bisa konsisten Karena waktunya udah mepet banget Jadi videonya aku bagi dua Nah ini kelanjutan dari video aku sebelumnya Dan disini tuh kita udah mulai pasang Stiker atau wallpaper Oh iya nih di video aku sebelumnya itu Ada yang berkomentar Sekarang tuh udah semangat banget ya pun upload videonya Udah dua kali satu hari Ya insya Allah sekarang tuh aku upload videonya Mulai dua kali dalam satu hari Insya Allah semoga aku bisa konsisten Karena stok video tuh sekarang lagi banyak Jadi takutnya videonya itu keberubah sih Gak juga sih bun Yang sebenarnya sih HP aku tuh kan memorinya kecil banget Kalau terlalu lama aku simpen di HP Takutnya aku tuh gak bisa bikin video Karena memorinya udah penuh gitu Sekarang aja aku tuh Kalau mau ambil video ya harus kosongin video-video lama dulu Makanya aku tuh segera edit dan segera aku dubbing Lalu segera aku upload Ya karena juga kan ada suami Jadi aku tuh kalau untuk ngajak si Ade Zayan Terkadang bisa dibantu sama suami Dan aja juga yang komentar Di video aku sebelumnya Bun kalau pasang stiker atau wallpaper Itu lebih baik Busanya itu dikasih trip slack Atau apa ya aku kurang paham juga Itu aku nonton di Youtube Katanya gitu Nah mohon maaf ya bun Disini tuh bukan aku gak ngikutin sarannya bunda Tapi stikernya itu Atau wallpapernya udah keburu kepasang Baru komennya bunda itu masuk Jadi mohon maaf ya bun Bukannya aku gak ngikutin saran-sarannya bunda Tapi terima kasih banyak ya bunda Udah kasih saran ke aku Insya Allah untuk selanjutnya Kalau aku mau pasang wallpapernya Atau stiker lagi Insya Allah aku ikutin saran dari bunda Oh iya nih teman-teman yang lagi nonton video aku Lagi pada ngapain nih Masih pada semangat puasaka Masih dong Karena sekarang tuh udah puasa yang kelima belas Semoga bagi teman-teman Yang menjalankan ibadah puasa Puasanya selalu dilancarkan Amin Dan aku juga mau ngucapin Terima kasih banyak ya Kepada teman-teman kesemua Yang udah ngeklik video ini Dan nonton video ini dari awal sampai akhir Yang udah bantu like dan komen Yang nonton gak komen Yang udah bantu subscribe Dan yang belum subscribe Jika kalian suka dengan video-video aku Bantu subscribe-nya ya Dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Oke lanjut Nah alhamdulillah Stiker yang didining bagian kamar mandi Udah selesai kita pasang Dan lanjut Disini kita juga mau pasang Stiker yang bagian di belakang kompor Atau meja kompor ya teman-teman Mohon maaf Nah disini tuh Selesai kita ukur-ukur Lanjut Disini aku mau gunting-gunting Dan seperti biasa Jadi teman-teman Jadi teman-teman bisa Dan teman-teman bisa lihat Sendiri ya Harap dimaklumkan Bila mana Yang baru Nah untuk stiker yang di belakang kompor Eh di belakang meja kompor Mohon maaf Nah tadinya tuh aku bela dua Kayak gini ya teman-teman Karena rencananya sih Pengen menghemat Wallfever Atau stiker dinding gitu ya teman-teman Jadi aku belum jadi dua Terus kita pasang Terus pas kita lihat-lihat Ya ternyata Yang satunya itu Kurang panjang gitu Jadi gak ketutup semua Sampai ke Apa ya Belakang kompor Sampai ke lemari gitu loh teman-teman Jadi alhasil Kita tuh harus copot lagi Udah capek-capek Kita pasangnya Ya Allah Ternyata harus dicopot lagi Tadinya sih Udah aku akal-akal ini ya teman-teman Supaya tetap bisa kepasang Tapi ternyata Memang bener-bener Kurang bagus banget ya Ini tuh tanggung banget Jadi kelihatan banget Kalau di belakang Meja kompornya itu Seperti dipotong gitu Makanya kata suami Yaudah lah Pasang aja stiker yang lain Terus yang itu Dipasang aja ke meja kompor Gitu kan Sebenernya Aku potong kayak gini Aku tuh males Mau angkat meja kompor Karena itu tuh Meja kompornya lumayan berat Tapi kata suami Yaudah gak apa-apa Meja kompornya itu Digeser aja sedikit Kalau kita mau pasang stiker Yang panjang Otomatis kan Kita tuh harus Angkat-angkat meja kompor Harus digeser-geser gitu Karena ya gak muat Kalau kita mau nyelip-nyelip gitu Jadi hal hasil Disini tuh ya Tetap aja Kita geser Meja kompor Nasi sudah menjadi bubur Yaudah gak apa-apa Disini tuh kita copot aja Untuk stiker yang udah aku potong Terus disini kita ukur lagi Untuk stiker atau wallpaper yang baru Tapi ternyata stiker dan wallpapernya itu Pas-pasan aja ya temen-temen Jadi disini tuh Kita gak potong-potong lagi Nah disini kita coba ukur di dinding Ternyata memang bener pas Sebenernya sih agak lebih sedikit Tapi ya cuman sedikit gitu Kata suami gak apa-apa Gak usah dipotong lagi Jadi yaudah kita mau pasang Sekalian aja Gak dipotong lagi Terus kita mau copot Untuk stiker yang tadi Udah terlanjur kita pasang Tadinya sih gak mau dicopot ya temen-temen Tapi takutnya Kalau kita tempel yang baru langsung Itu eh malah jadi merusak gitu Jadi yaudah lah disini Kita copot aja Untuk stiker yang udah kita pasang tadi Karena udah terlanjur kita pasang Jadi kita copot lagi Ya nasi udah menjadi bubur Gak apa-apa lah Dan disini alhamdulillah Lemnya tuh masih menempel ya temen-temen Jadi aku tuh segera mengelap meja kompor Karena mau dipasang di belakang kompor Mungkin temen-temen ngelihat kita itu Sepertinya gampang Mudah ya temen-temen Tapi ya kita yang ngerjain itu Susah banget Dan harus Tukar pikiran gitu Harus banyak diskusi Pokoknya ya Kita tuh Bener-bener susah banget Apalagi kita tuh Bukan spesialis Tukang pasang stiker ya temen-temen Jadi stikernya tuh Masih ada anginnya gitu Pas kita pasang ya bergelembung Nah meja kompornya udah selesai Aku lap-lap Jadi langsung aja Disini kita pasang stiker yang tadi Takutnya lemnya tuh keburu Gak nempel lagi Jadi disini tuh Kita buru-buru Untuk pasang stiker Ke meja kompor Dan alhamdulillah Ukurannya tuh Pas banget ya temen-temen Gak lebih dan gak kurang Tapi yang sebelahnya itu Ya kurang sedikit sih Tapi kata suami gak apa-apa Karena gak kelihatan juga Nah untuk stikernya itu Ukuran 5 meter Kali 60 ya Lebarnya itu 60 cm Panjangnya 5 meter Itu pas banget Sama dinding kita Terus sama Apa ya Kayak Di belakang kompor ini ya temen-temen Sama di belakang kompor Itu pas banget Ukuran 5 meter Nah kalau untuk harga Aku kurang tau ya temen-temen Karena yang beli bukan aku Ini yang beli hadiah dari kakakku Kakak angkatku Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih kali ya Semoga rezeki kakak Semakin lancar Dan semakin sukses Amin Oke lanjut Disini kita mulai pasang Stiker yang bagian Di belakang meja kompor Kalau taunya masih dipasang Seperti ini Ya mending dari tadi Gak usah dipotong-potong Kan biar sekalian aja Gitu seperti yang di tembok Yang di Sebelah kamar mandi ya temen-temen Itu tuh kan gak dipotong-potong Sama sekali Dipotongnya di ukuran yang pas Nah kalau yang ini Jadi dua bagian gitu Ya gak apa-apalah Yang penting tetap Masih cantik Masih bagus Dan masih rapi Sebenarnya sih Untuk tembok bagian sini Agak kurang menempel gitu ya temen-temen Karena ya seperti yang aku bilang tadi Temboknya tuh Agak gak rata gitu Terus Temboknya tuh gak di plaster ya temen-temen Jadi Kayak kurang nempel gitu Tapi ya Gak apa-apa deh Disini nanti kita Coba Tempel Pakai pake paku lagi Supaya Bisa nempel dengan sempurna Eh mohon maaf ya temen-temen Bukannya pake paku Tapi pake isolasi Yang warna putih Bening Itu tuh isolasi Bukas kita Pasang karpet di ruang tamu Atau di ruang serba guna kemarin Nah jadi masih ada sisa Kata suami Ya udah Kita pasang aja disini Supaya Stickernya itu Bisa nempel dengan sempurna Jadi lebih tahan lama Nah kurang lebih seperti ini ya temen-temen Untuk hasil makeover aku hari ini Untuk pasang stinger dindingnya Dan untuk hasil Lebih detailnya Temen-temen kita lanjut Di video selanjutnya Karena durasinya itu panjang banget Aku juga pasang karpet lantai Dan durasinya itu lumayan panjang Kalau aku mau dubbing Dalam satu video Masya Allah Itu tuh Panjang banget Takutnya aku tuh gak sampai Atau gak kuat ya temen-temen Karena Ini juga udah malam banget Aku dubbingnya itu Udah larut malam gitu Jadi ya Videonya sampai disini dulu ya temen-temen Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Dan mohon maaf Bila ada salah kata dan perbuatan di video ini Terima kasih banyak sudah menonton Aku akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye